Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Olimpik Lyon alasan Karim Benzema Anggan perpanjang kontrak Klub lama Karim Benzema Olimpik Lyon menjadi alasannya Anggan memperpanjang kontrak dengan Real Madrid Kontrak Karim Benzema di Real Madrid bakal berakhir pada Juni tahun 2022 Namun tanda-tanda Benzema bertahan di Santiago Bernabeu tidak juga terlihat Dilansir dari Sport, Benzema dikabarkan Anggan untuk menambah durasi kontraknya bersama Real Madrid Laporan dari Sport menyebutkan bahwa Benzema merindukan Lyon Hasrat Benzema adalah ingin kembali memperkuat Lyon sebelum dirinya gantung sepatu Gianluigi Buffon siap tambah masa bakti di Juventus Gianluigi Buffon dilaporkan siap menambah masa bakti satu tahun lagi Padahal ia baru saja genap berusia 43 tahun Meski telah berkepala empat dan masa edarnya dinilai bakal habis Namun Buffon malah siap untuk menambah masa baktinya di Turin Gianluigi Buffon merasa dirinya memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan untuk Juventus Ia siap saja berada di Allianz Stadium hingga usianya menginjak 44 tahun Dilansir dari Ilbian Connero Keputusan untuk memperpanjang kontrak Buffon adalah di tangan para petinggi Juventus Pergi liburan Cristiano Ronaldo langgar protokol Covid-19 Mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo digabarkan melanggar protokol Covid-19 setelah pergi berlibur di kawasan Valveni Ronaldo menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bermain di area bersalju Masalahnya ia menginap di hotel yang seharusnya tutup secara resmi Penutupan hotel itu bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 Untuk itu Cristiano Ronaldo melanggar ketentuan pemerintah setempat Menyusul kontroversi ini Cristiano Ronaldo harus siap menerima hukuman atau denda sesuai kebijakan yang berlaku Barcelona terus diterpah masalah Kini dua petinggi cekcok soal transfer pemain Barcelona kembali diterpah masalah karena dua petingginya Yakni Carlos Tuskes dan Juan Laporta cekcok soal transfer pemain Dilansir dari Marka Laporta sempat mengkritik kebijakan Tuskes yang ingin mendatangkan back Manchester City yaitu Eric Garcia Menurut Laporta keputusan tersebut tidak bijak Karena kondisi keuangan klub sedang bobrok meskipun Garcia direkrut dengan status bebas transfer Johan Laporta bahkan mengaku akan menuntut Tuskes ke jalur hukum kalau kebijakan tersebut akan benar-benar diambil Arsenal terdepan datangkan Dries Mertens dari Napoli Klub Premier League Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan transfer sensasional untuk mendatangkan bintang Napoli yaitu Dries Mertens Seperti dilansir dari Sky Sport Arsenal berupaya merekrut penyerang berusia 33 tahun itu pada bursa transfer musim panas mendatang Kontrak pemain mungil asal Belgia itu di Napoli tinggal menyisakan satu tahun lagi atau hingga tahun 2022 mendatang Sang pemain dilaporkan ingin mencari tantangan baru dan ia dikabarkan tergoda dengan minat yang diapungkan Arsenal Manchester United untuk aksi rasisme terhadap Martial dan Twinsby Kekalahan Manchester United dari Sevilla United ikut membuat dua pemain mereka mendapat serangan bernada rasialis di media sosial Dua pemain mereka yaitu Axel Twinsby dan Martial menjadi yang paling menderita usai laga mereka mendapat serangan rasialis di Instagram Melalui laman resmi mereka pihak Manchester United mengutuk keras aksi yang dilakukan sejumlah oknum supporter mereka Sejumlah pemain Manchester United juga merespon hal ini di sosial media Sang kapten melalui akun Twitternya mengutuk keras aksi rasisme tersebut Billy Gilmore adakan pertemuan empat mata dengan Thomas Tussle Sebuah informasi menarik datang dari Chelsea Landang muda mereka Billy Gilmore dilaporkan menghadap Thomas Tussle baru-baru ini The Daily Mail mengeklaim bahwa pada pertemuan itu Billy Gilmore meminta Thomas Tussle untuk melepaskan di musim dingin ini Billy Gilmore merasa ia tidak akan mendapat banyak kesempatan di sisa musim ini Sementara ia ingin bermain di Euro pada musim panas nanti Itulah mengapa ia merasa lebih baik ia pergi sebagai pemain pinjaman di paruh kedua musim ini Juventus kembali kejar Houssem Awar Juventus dikabarkan kembali mendekati gerendang Lionel Houssem Awar Untuk coba direkrut pada penghujung bursa transfer Januari ini Menurut Gian Luca Di Marzio Juventus akan membuka pembicaraan dengan perwakilan Awar Mengenai kepindahan musim dingin ini Jalan tersebut semakin terbuka lebar Juventus baru saja merekrut Marli Ake dari Olympique Marseille Agen Ake ternyata sama dengan Awar Juventus akan memanfaatkan kesempatan perekrutan Ake untuk sekaligus mendekati agen Awar Real Madrid terancam kehilangan Sergio Ramos dengan gratis Klub Raksasa Spanyol Real Madrid punya pekerjaan rumah Soal kontrak kapten mereka yaitu Sergio Ramos Los Galaticos diketahui belum menemukan kata sepakat Soal perpacahan kontrak baru Sergio Ramos sebelumnya menolak proposal yang diajukan Real Madrid Saat ini belum ada perkembangan berarti dari pembicaraan kontrak kedua pemain Padahal kontrak Sergio Ramos bakal habis di akhir musim ini Jika tidak menemui kata sepakat Sergio Ramos bisa pergi dengan gratis Hal itu tentu saja bukan yang diinginkan Real Madrid Tottenham Hotspur dapat kabar buruk Sergio Ramos mengalami cedera Sebuah kabar buruk datang bagi Tottenham Hotspur Baik mereka Sergio Ramos mengalami cedera sehingga harus absen cukup lama Pemuda Spanyol itu terkena cedera otot Sehingga absen saat Tottenham Hotspur bertemu Liverpool Dilanjutan Liga Egrista di malam Reguilon di vonis menepi selama 3 pekan Dengan demikian maka ia bakal absen saat melawan 2 tim tangguh Yaitu Chelsea dan Manchester City Sergio Reguilon merupakan sosok tak tergantikan di Tottenham Hotspur musim ini Ia selalu jadi pilihan utama di pospek kiri Angel Di Maria ke Tottenham Hotspur Dele Ali ke PSG Setelah kabar akan hinggangnya Dele Ali dari Tottenham Hotspur Kini mereka dikabarkan telah mengincar bintang PSG yaitu Angel Di Maria Namun jika Di Maria datang Otomatis hal tersebut membuat tanda tanya besar tentang masa depan Dele Ali Pasalnya Dele Ali juga menginginkan hinggang dari Spur sejak lama PSG sendiri rencananya akan melakukan pinjaman kepada Ali Menurut Talk Sport Pertukaran di Maria dan Ali bisa saja terjadi Lantaran Dele Ali menginginkan pergi dan bergabung bersama Mauricio Pochettino Inter Milan Lirik gelandang Florian Newhouse Klub seri EA Italia Inter Milan dikabarkan sedang mengincar gelandang Borussia Mönchengladbach yang bernama Florian Newhouse Dikabarkan pihak Mönchengladbach sudah memasang klausul pelepasan Florian Newhouse sebesar 40 juta euro Artinya siapapun yang berminat kepada Newhouse bisa mulai berjuang di bursa transfer musim panas tahun 2021 Bersama klub Bundesliga Jerman tersebut Ia mencetak 13 gol dan menyumbangkan 18 asis dari 96 penampilannya di semua kompetisi Hasil pertandingan Tottenham Hotspur vs Liverpool Skor 1-3 Liverpool sukses membuka mentuan rumah Tottenham Hotspur Dengan skor 3-1 dalam partai lanjutan Premier League Tim tamu memimpin lebih dulu di babak pertama lewat Roberto Firmino Liverpool mampu menggandakan skor pada menit ke-47 lewat tren Alexander-Arnold Tottenham Hotspur memperkecil ketertinggalan di menit ke-49 lewat Pierre-Emilie Hotspur Kemudian Sadio Mane sukses mencetak gol ketiga Liverpool di menit ke-65 Hasil ini membuat Liverpool naik ke posisi 4 klasmen di keinggris dengan 37 poin dari 20 pertandingan Hasil pertandingan Napoli vs Spezia skor 4-2 Napoli mengalahkan Spezia 4-2 di babak perempat final Copa Italia Il Partenope sukses melaju ke semifinal Napoli unggul ketika laga baru berjalan 5 menit lewat Kauli Bali Di menit ke-20 Lozano mampu menggandakan keunggulan 10 menit berselang Napoli unggul 3-0 melalui Matteo Politano Gol El Gif Elmas di menit ke-40 menutup babak pertama dengan skor 4-0 Selepas jeda Spezia memperkecil skor berkat gol Giasi dan Akampura Hasil ini mengantarkan Napoli ke babak semifinal AS Roma berniat boyong girau dari Chelsea AS Roma dikabarkan berniat untuk memboyong Olivier Girau dari Chelsea pada pusat transfer musim dingin ini AS Roma mengincar Olivier Girau karena mereka mencari pengganti bagi Edin Zeko Zeko sebenarnya masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga Juni tahun 2022 Namun Ilupi disebut bakal melepasnya setelah striker janggung itu Dilaporkan bersetegang dengan pelatihnya yaitu Paolo Fonsiesca Corriere Delusport mengeklaim bahwa AS Roma mengincar Olivier Girau Karena sang striker dinilai sebagai pengganti yang pas untuk Edin Zeko West Ham United segera resmikan di Silinggar Manchester United akhirnya resmi melepas pemain terpinggirkan Yaitu West Silinggar sang gelandang akan di drag ke West Ham United West Ham United sendiri disebut mengeluarkan dana 1,5 juta ponsterling Atau setara dengan 28 miliar rupiah sebagai biaya peminjaman Meski demikian, Silinggar tidak akan dilepas secara permanen Melainkan hanya dipinjamkan hingga akhir musim ini Dengan kepindahan ini berarti sang gelandang akan bionir dengan mantan pelatih setan merah Yaitu David Monyes yang kini membesuk The Hammers Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe